Kepergian Messi membuat PSG rugi habis-habisan, ditinggalkan sponsor. Tema yang lagi trending di Perancis adalah kepergian Messi. Messi yang tidak diperpanjang kontrak di PSG bisa bikin Liga Perancis itu sepi pendapatan lagi. Kontrak Lionel Messi di Paris pada 30 Juni 2023 sudah berumur 2 tahun bermain di Paris. Messi dikabarkan dengan memperpanjang kontrak dan Leo akan segera angkat koper dari PSG. Catatan prestasi Messi sejauh ini tidak buruk-buruk banget nih di klub. Leo sudah mengemas 31 gol dan 34 asis dari 71 laga di seluruh kompetisi. Bukan cuma itu aja, Messi turut berperan besar dalam faktor keuangan PSG dan Liga Perancis. Dilansir dari mereka, sejak Lionel Messi datang, PSG kedapatan 8 sponsor baru. Kemudian, jersey terjual sampai 1 juta ketika dirinya baru diperkenalkan. Penjualan jersey Messi menyebabkan pemasukan 20 persen buat klub selama 2 musim. Segi sebagian besar uang itu mengalir ke pihak produsen dan distributor. Kemudian, kedatangan Messi turut membuat pampur PSG di dunia maya melesat. Sebelum Messi datang, follower PSG di media sosialnya total terangkat 70 juta pengikut. Dan terus meningkat sampai 150 juta. PSG yang kerap datangkan pemain bintang dinilai turut membuat penjualan hak siar Liga One akan meningkat. Sebenarnya, di tahun 2024 nanti, kontrak Wien Sport ada di angka 80 juta euro per tahun. Aga yang cukup besar dibandingkan Liga Inggris lebih besar 2 miliar euro. Nah, kalau Messi sudah pergi di musim panas nanti, maka dinilai penjualan hak siar masih mentok di angka segitu. Meski begitu, kepergian Lionel Messi dinilai akan mengurangi beban gaji PSG. Jadi, menurut kalian gimana dengan kepergian Messi dari PSG? Jumlah, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Lionel Messi tak dihormati di PSG, bos rival dukunglah pulga angkat kaki. Nesib Lionel Messi di Paris Saint-Germain semakin memprihatinkan. Dan baru-baru ini, Messi kembali terlibat konflik dengan PSG soal masalah dirinya yang mendapat sanksi dari klub. Dia diskor setelah melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa persetujuan dari PSG. Adapun, agenda kunjungan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pekerjaan Messi sebagai duta pariwisata Arab Saudi. Namun, pihak PSG tidak memberikan jatah libur kepada para pemainnya setelah dipermalukan oleh Lorayan 1-3 dalam lanjutan Liga Perancis minggu 30 April 2023 lalu. Sementara itu, pihak Messi sudah terlanjur membuat jadwal keberangkatan ke Arab yang sebelumnya pernah dia batalkan di kesempatan terdahulu. Ia pun tidak bisa membatalkannya lagi kali ini. Kapten Timnas Argentina itu langsung memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maafnya. Dan dalam video berdurasi 38 detik yang diunggah lewat Instagram Story, Messi menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan setimnya di PSG. Bukan sekali ini saja, Messi bergesekan dengan PSG sepanjang musim 2022-2023 ini. Sebelumnya, ex-pemain Barcelona itu juga mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari para pendukung Leparisian. Setelah PSG tersingkir di Liga Champions, Messi mendapat cemohohan dari pendukung sendiri. PSG pun dinilai tidak menghormati sang superstar Argentina sebagai sosok hebat yang ada di dunia sepak bola saat ini. Setidaknya hal itulah yang disampaikan oleh pelatih Nantes, Anthony Comboare. Comboare mengecam sikap para pendukung PSG yang diarahkan kepada Messi. Bahkan, ia mendukung mega bintang kelahiran Santa Fe Argentina itu untuk pergi dari Park des Princes. Saya tidak peduli apa yang terjadi, ini masalah PSG. Namun, saya jatuh cinta dengan Messi sebagai pemain. Ucap Comboare seperti di Kutipulahsport.com dari Marca. Kami tidak menyentuh Messi, apapun yang dia lakukan, saya sangat terkesan dengannya. Jika saya memiliki Messi di tim saya, maka saya akan mengatakan kepadanya untuk tetap di depan, tidak perlu mundur untuk bertahan. Jika dia pergi dari PSG, saya akan sangat senang karena itu hal yang pantas bagi dia. Tutur Comboare melanjutkan. Messi memang dikaitkan dengan transfer keluar dari PSG pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!